Wow Kendaraan mobil Toyota Fortuner putih Dengan plat nomor P1672HO Pengalami kecelakaan mau di kilometer 549 Betol, Ngawi, Solo Masuk desa Gedung Harjo, Kecampatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Pada Senin 29 Januari 2024 Dinihari Diketahui penumpang mobil berjumlah 3 orang Satu diantaranya adalah seorang anggota dan pengurus PBNU bernama Abdullah Samsul Arifin Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Febrianto Ramadhani Baik, jadi kendaraan mobil Fortuner putih Dengan plat nomor P1672HO Mengalami kecelakaan di kilometer 549 Betol, Ngawi, Solo Masuk Gedung Harjo, Kecampatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Senin 29 Januari 2024 Dinihari Diketahui penumpang mobil ada 3 orang Satu diantaranya adalah seorang anggota pengurus PBNU bernama Kai Haji Abdullah Samsul Arifin Jadi salah satu penumpang, Hisham Abdullah Menjelaskan kecelakaan tersebut mengakibatkan Mengakibatkan satu orang tewas di tempat kejadian bernama Muhammad Baydawi Sekaligus pengumuti mobil warga Bangsal Sari Jember Sebelum dikemudikan oleh Muhammad Baydawi Hisham sendiri sempat menggantikan korban Posisi kendaraan, wajib kencang Dan cuaca waktu itu kondisinya hujan dari arah Surabaya menuju Yogyakarta Kompongan pergi ke Yogyakarta ini untuk mengadiri Arlah 101 NU pada Senin 29 Januari Sesamnya di lokasi kejadian tersebut Kemudian mobil mengalami tidak bisa dikendalikan Lalu terbalik Mobil jadi menghantam pagar pembatas di kiri jalan Berhenti setelah berbalik masuk ke parit Setelah itu Hisham keluar lewat pintu yang sudah terbuka Untuk kecepatan kendara sampai 100 km per jam Setelah kecelakaan jenazah langsung divakasi ke RSUD Dr. Selopangawi Sementara dua orang lainnya Hisham dan Kihaji Abdulah Samsul Arifin ini mengalami luka serius Didelirkan ke RSUD Dr. Widodo Ngawi Jadi sementara itu Sekretaris BCNU Ngawi Pak Rudin Menambahkan Abdulah Samsul Arifin ini menjabat sebagai ketua bidang lembaga dakwah PBNU Yang rencananya hari ini akan mengadiri Harla 101 NU di Yogyakarta Polisi telah datang ke lokasi melakukan olah TKP Bangke mobil milik korban langsung divakasi ke unit Gagum Setelah antas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut Baik terima kasih Rekan Febrianto Laporannya dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur Dan selamat bertugas kembali Baik Tribunal sampai disini dulu perjumpaan saya kali ini Saya Siptena Cahiani pamit untuk diri dan sampai jumpa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia